Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD kali ini saya memasak rica-rica daging sapi kemangi yang sangat enak pedes gurih pokoknya sedap banget ya dan saya juga berbagi tips atau cara bagaimana mengembukkan daging tanpa presto ini dagingnya benar-benar sangat empuk sekali dan saya memasaknya juga sangat cepat ya dan yang pasti juga akan hemat gas kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya langsung saja simak videonya dan jangan di skip ya terima kasih oke teman-teman untuk bahan utamanya yang pasti ini daging sapi ya saya gunakan 500 gram ini tidak murni daging sapi yang bagus ya ini ada lemaknya sengaja lemaknya ini tidak saya buang ya oke teman-teman biar rasanya lebih kurih kemudian ini saya potong dengan ketebalan setengah sampai satu senti Oke kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini kita bisa pindah ke dalam piring atau ke dalam mangkok lalu tambahkan setengah sendok makan soda kue kemudian ratakan fungsi dari soda kue ini untuk mengembukkan daging ya teman-teman jadi ini dimarinasi dengan soda kue sampai tercampur rata seperti ini kita tutup menggunakan plastik wrap kemudian ini nanti kita masukkan ke dalam kulkas diamkan selama kurang lebih 20 menit setelah 20 menit kita bisa keluarkan dari kulkas dan kita buka tutup plastiknya selanjutnya daging yang sudah dimarinasi dengan soda kue ini harus kita bersihkan kita cuci sampai berkali-kali ya ini harus benar-benar bersih teman-teman biar nanti tidak terasa soda kuenya kalau masih terasa soda kuenya rasanya pasti tidak enak banget ya jadi lebih baiknya dicuci menggunakan air mengalir ya teman-teman kalau saya ini tidak saya gunakan air mengalir tapi saya bilas sampai berkali-kali ya sampai benar-benar tidak ada aroma soda kue ataupun rasa soda kuenya jadi benar-benar harus sampai bersih ya dan cara mengembukkan daging dengan soda kue ini menurut saya lebih efektif ya karena dagingnya juga tidak hancur meskipun kita marinasi selama 20 ataupun 30 menit itu dagingnya benar-benar empuk empuknya itu bukan empuk hancur dan rasanya tidak enak enggak dagingnya tetap rasanya enak sekali oke teman-teman sekarang kita lap ya dagingnya ini kita lap dengan menggunakan tisu makan atau tisu dapur ya ini saya menggunakan tisu dapur kita lap sampai benar-benar enggak ada air yang neteks ya ini juga sangat mempengaruhi untuk proses memasaknya nanti kalau sudah bisa kita sisihkan sekarang untuk bahan kedua ini ada kemangi ya saya menggunakan empat ikat kemangi dan ini sudah saya cuci bersih selanjutnya sisihkan terlebih dahulu kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan empat siung bawang putih ini sebelum dihaluskan bumbunya saya potong-potong lebih dulu ya biar nanti proses menghaluskannya lebih mudah ya kemudian bawang merahnya juga sama ya dipotong kecil-kecil seperti ini ini saya gunakan bawang merahnya lebih banyak kemudian juga ada kemiri kemirinya sama ya dipotong-potong kemudian juga ada kunyit ini kunyitnya saya pakai 1 cm saja kemudian ada cabai merah keriting ini saya potong-potong juga untuk resep lebih komplitnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya kemudian juga ada cabai merah rawit ya untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja selanjutnya akan saya haluskan menggunakan blender dan saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya kemudian untuk bumbu cemplungnya ini seperti biasa ya ada serai yang sudah dimemarkan kemudian diikat daun jeruk 2 lembar kemudian 2 lembar daun salam kemudian lengkuas dan juga jahe ini nanti saya geprek oke selanjutnya kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan ini tanpa penambahan minyak lagi ya karena tadi menghaluskannya menggunakan minyak tumis bumbunya sampai harum atau matang ya dan baunya sudah tidak langul lagi kalau sudah matang bumbunya bisa kita masukkan dagingnya kemudian ditumis dagingnya ini sampai berubah warna tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman jangan sekali-sekali teman-teman menambahkan air di saat warna dagingnya masih merah seperti ini ya dan ini saya tumis dagingnya ini kurang lebih 3 sampai 5 menit ya kalau dagingnya sudah berubah warna dan sudah keluar minyaknya seperti ini bisa kita tambahkan airnya ini saya tambahkan air kurang lebih 3 per 4 gelas ya jadi 1 gelas kurang sedikit kemudian masukkan bumbu cemplungnya aduk sampai tercampur rata oke sekarang akan saya tutup ya biar cepat empuk setelah dagingnya empuk dan ini airnya masih ada ya teman-teman airnya sudah menyusut seperti ini ini pas banget ya ini tidak saya tambahkan air lagi ya jadi air yang 3 per 4 gelas tadi sudah cukup untuk merebus dagingnya kemudian tambahkan garam gula pasir dan juga kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya kemudian aduk sampai tercampur rata dan ini saya tambahkan 1 buah tomat tadi tidak saya sebutkan ya ini bisa di skip kalau teman-teman tidak suka aduk-aduk sambil terus dimasak ya teman-teman dan proses yang terakhir ini saya tambahkan kemanginya kemudian di aduk lagi sambil terus dimasak kalau teman-teman suka kemanginya lebih fresh ini di aduk sebentar saja kemudian matikan kompornya ya kalau teman-teman suka kemanginya lebih matang bisa agak lama dan ini sudah saya cicipin rasanya juga sudah pas hasilnya mantep bener nih teman-teman rasanya sangat enak pedes gurih pokoknya sedap banget ya dan ini saya tuang ke piring saji warnanya cantik dagingnya juga empuk ya rasanya tuh enak banget dan inilah hasilnya rica-rica daging sapi kemangi sekarang akan saya cobain menggunakan nasi ya teman-teman saya akan kasih tahu ke teman-teman semua seperti apa empuknya daging ini ya teman-teman bisa lihat ini bener-bener sangat empuk banget dagingnya dan bumbunya juga sangat meresap pastinya bismillahirrahmanirrahim bener-bener rasanya tuh sangat enak banget pedes gurih sedap banget dan seger dari tomatnya ya bener-bener recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah silahkan nanti dicobain ya resepnya sangat mudah simpel dan juga cepat masaknya yang pertama siapkan daging sapi ini saya pakai sekitar 500 gram ya saya pakai daging yang bagus teman-teman boleh menggunakan daging khas dalam atau bagian yang lainnya silahkan dan ini akan saya iris tipis-tipis untuk mengiris dagingnya ini harus berlawanan dengan seratnya ya teman-teman seperti ini ya dan untuk tingkat ketebalan ini bisa disesuaikan selera masing-masing kalau saya ini saya bikin tipis-tipis aja biar jadi banyak ya kalau dagingnya sudah diiris-iris semua kita taruh dalam paskom atau dalam wadah yang agak besar kemudian saya tambahkan soda kue sekitar setengah sendok teh ya ini cara untuk mengembukkan daging ya di video saya yang sebelumnya saya masak daging juga caranya sama saya kasih soda kue nah cara ini sangat menghemat gas ya teman-teman ini sudah dikasih soda kue kayak gini kita akan diamkan kurang lebih selama 20-30 menit setelah 20-30 menit kita lanjut cuci ya ini kita cuci dengan menggunakan air mengalir seperti ini ini cara seperti ini lebih cepat lagi teman-teman kita langsung gerujukin satu lembar satu lembar ini ya kemudian kita peres airnya seperti ini teman-teman nah ini sudah tiris ya seperti ini ini bisa kita tiriskan lagi ya oke kita taruh dalam wadah dan kita cuci selanjutnya lakukan sampai semua dagingnya dicuci bersih semua ya dan ini daging yang sudah dicuci bersih dan ini sudah saya keringkan menggunakan tisu dapur selanjutnya saya marinasi menggunakan lada bubuk garam kaldu jamur ini sedikit aja ya kemudian aduk sampai tercampur rata ini nanti biar dagingnya ada rasanya ya teman-teman kita marinasi dulu dan diamkan kurang lebih selama 15 menit setelah dimarinasi kita lanjut goreng dagingnya kita masukkan sebagian dulu ya nah kita goreng sampai dagingnya matang ya teman-teman tapi tidak kering ya kondisi daging ini masih basah tapi sudah matang sudah tidak ada darahnya dan teksturnya sudah empuk banget menurut saya cara seperti ini lebih cepat ya dibandingkan kalau kita membuat daging selundeng dengan cara yang dagingnya direbus terlebih dahulu nah cara ini lebih praktis kalau menurut saya ya oke lanjut kita angkat dan tiriskan ini sudah matang dan lakukan sampai semua dagingnya habis ya kemudian siapkan bumbu untuk serundengnya ini saya menggunakan 1,5 sendok teh ketumbar setengah sendok teh jintan kemudian dihaluskan terlebih dahulu oke ini sudah cukup selanjutnya tambahkan bawang putih ini saya menggunakan 5 siung ini dikeprek-keprek dulu oke selanjutnya tambahkan juga bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putih ini sama ya dikeprek-keprek dulu kemudian dihaluskan saya tambahkan kunyit ini sekitar 2 cm ya ini kunyitnya agak banyak teman-teman biar nanti warna serundengnya cantik ya dan ini juga saya tambahkan cabai merah keriting untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya boleh banyak boleh dikit kalau teman-teman mau serundengnya lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawit oke ini sudah cukup ya teman-teman selanjutnya akan saya tambahkan 5 butir kemiri ini kemirinya tidak disangrei dulu ya kemudian saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ini dihaluskan terlebih dahulu untuk penambahan bumbu ini saya haluskan step by step ya teman-teman biar gampang aja ya oke lanjut ini saya tambahkan gula merah ini gula merahnya saya tambahkan 1,5 buah ya kurang lebih sekitar 50 sampai 70 gram ya atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing untuk gula merah ini bisa menggunakan gula kelapa ataupun gula aren ya kalau sudah tercampur rata seperti ini kita akan kumpulkan dulu dan ini saya tambahkan lengkuas ya lengkuasnya cukup digeprek-geprek aja seperti ini lanjut kita siapkan penggorengan kemudian tuang kelapa parut ini saya menggunakan 1 butir kelapa parut ukuran sedang beratnya kurang lebih setengah kilo atau 500 gram setelah diparut dan untuk kelapanya pilih ukuran yang muda tapi jangan terlalu muda ya kemudian tuang air asam dan juga bumbu yang sudah dihaluskan untuk air asam ini tadi saya menggunakan 1 sendok makan asam jawa kemudian dilarutkan menggunakan air panas ya kemudian aduk sampai tercampur rata semua bumbu dan kelapanya oke ini sudah tercampur rata ya kemudian kita cek rasa nah ini masih kurang asin teman-teman saya tambahkan garam dulu ya kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata kemudian masukkan daging yang sudah kita goreng tadi kemudian diaduk dicampur seperti ini ya teman-teman oke ini sudah cukup kemudian tambahkan daun jeruk biar aromanya harum ya tambahkan juga daun salam masak menggunakan api ukuran sedang ya dan ini harus sering diaduk-aduk ya teman-teman biar matangnya bisa merata dan bawahnya juga tidak gosong ya kalau serontengnya sudah warnanya kuning keemasan seperti ini dan sudah mulai terpisah semua sudah ringan dan sudah agak kering ini kita kecilkan apinya ya masak dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali dan harus sering diaduk biar tidak gosong dan bisa matang merata kalau sudah matang sudah krisik-krisik ya sudah benar-benar kering kita bisa matikan kompornya nah ini sudah matang seperti ini teman-teman sudah kering ya ini warnanya cantik sekali kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji kita sajikan ya kita boleh taruh di piring boleh juga taruh di toples ya teman-teman warnanya sangat cantik sekali dan ini rasanya sangat enak ya teman-teman ada rasa gurih ada manis dan sedikit pedas ya ini pedasnya tidak terlalu ya hanya sedikit saja rasa pedasnya jadi untuk teman-teman yang gak suka pedas ini bisa banget ya daging serundeng ini sangat cocok banget ya buat teman makan nasi putih anget untuk teman nasi uduk ini juga sangat cocok banget untuk stok lauk sahur ini juga boleh banget ya sangat praktis dan gak perlu diangetin lagi kalau untuk stok sahur dan ini juga bisa tahan berhari-hari ya sangat praktis sekali bukan dan silahkan nanti dicobain ya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat oke teman-teman yang pertama kita siapkan daging sapi ini saya pilih yang ada lemaknya ya teman-teman dan sudah saya potong untuk potongannya ini disesuaikan selera masing-masing lalu tambahkan juga nanas fungsi nanas ini untuk mengumpukan daging saat direbus ya teman-teman jadi nanti saat direbus tuh dagingnya cepat empuk tidak membutuhkan waktu lama dan ini nanasnya diaduk sampai mengenai semua daging ya sambil nanasnya tuh diremet-remet setelah itu diamkan selama 5 menit dan kita sisihkan terlebih dahulu setelah 5 menit kita siapkan panci yang sudah berisi air mendidih seperti ini lalu masukkan daging yang sudah dikasih nanas tadi ini tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman kalau teman-teman mau mencucinya lagi juga tidak apa-apa ini kita aduk biar dagingnya tidak menggumpal ya teman-teman lalu kita tutup ini tutupnya juga tidak rapat ya biar nanti airnya tidak tumpah oke selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya ini ada cabai kemudian ada lengkuas daun salam dan ada daun kedondong ya teman-teman untuk cabai lengkuas dan juga daun salam ini akan kita masukkan ini kita masukkan setelah dagingnya itu sudah mulai agak empuk ya teman-teman kita masukkan biar cabainya juga ikut matang untuk daun kedondongnya kita sisihkan terlebih dahulu ya kita masukkan terakhir saja lalu kita tutup kembali selanjutnya kita siapkan bumbu irisnya ada bawang putih ini kita iris tipis-tipis saja kemudian bawang merah ini sama kita iris boleh tebal boleh tipis ya teman-teman sesuai selera masing-masing kemudian cabai merah besar ini diiris serong kalau teman-teman tidak suka cabai merah besar bisa di skip ya kemudian tomat ini saya menggunakan satu buah tomat ukurannya agak besar ya oke selanjutnya bawang putih bawang merah ini akan kita tumis bersama capi juga ini kita tumis sampai baunya harum dan cabainya juga layu ya teman-teman oke setelah harum kita matikan kompornya dan kita tuang ke dalam rebusan daging ini dagingnya juga sudah empuk ya teman-teman selanjutnya ini bumbu yang kita tumis tadi kita masukkan tambahkan tomat yang sudah diiris tambahkan juga garam secukupnya saja kemudian kaldu jamur dan yang terakhir ini daun kedondong ya teman-teman daun kedondong ini rasanya asam dan bikin segar ya untuk kuahnya lalu aduk-aduk sebentar agar garamnya juga tercampur rata masak sampai mendidih seperti ini lalu tambahkan bawang goreng setelah rasanya juga sudah pas sayurnya sudah tanak kita matikan kompornya dan siap untuk dipindah ke mangkok saji dagingnya ini sangat empuk banget teman-teman dan cara memasaknya juga sangat mudah sangat cepat perbusan dagingnya juga sangat cepat sekali ya silahkan nanti dicoba dengan penambahan nanas agar daging yang kita rebus itu sangat empuk dan cepat pastinya menghemat gas ya dan bumbunya ini juga sangat mudah untuk didapat ya teman-teman yang pasti ada di sekitar kita dan kita itu tidak perlu pusing-pusing untuk mencari bumbu untuk memasak asam-asam daging ini ya dan juga sangat simpel karena cuma diiris silahkan nanti dipraktekkan terima kasih sudah menonton sampai akhir semoga bisa bermanfaat untuk bahannya ini saya gunakan 500 gram daging sapi ini sudah saya iris tipis seperti ini teman-teman atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk ketebalannya dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda untuk mengembukkan dagingnya ya teman-teman kalau teman-teman mau dipresto juga boleh ya dagingnya atau mau dibungkus dengan daun pepaya atau mau dimarinasi dengan nanas juga boleh silahkan aja teman-teman pilih yang mana untuk mengembukkan daging kemudian kita sisihkan dulu lanjut kita siapkan untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih ini saya potong-potong kecil-kecil seperti ini teman-teman sebelum dihaluskan lanjut ada bawang merah ini saya pakai lebih banyak bawang merahnya ya ini saya potong kecil-kecil juga ya oke sisihkan dulu kemudian juga ada kemiri ini kemirinya saya pakai kurang lebihnya ada 3 butir ya ini sudah saya sangrai terlebih dahulu sisihkan kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit kemudian ada cabai merah keriting untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing selanjutnya ini cabainya dipotong kecil-kecil teman-teman agar nanti lebih mudah ya saat menghaluskan kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas ini cabai rawitnya bisa di skip ya kemudian saya haluskan menggunakan chopper jadi nanti tekstur bumbunya itu masih ada kasar-kasarnya gitu ya nggak terlalu halus dan ini saya tambahkan minyak goreng lanjut kita haluskan dan hasilnya seperti ini teman-teman ini teksturnya tidak halus ya masih ada kasar-kasarnya seperti ini lanjut ini saya tambahkan satu buah bawang bombay biar aromanya lebih harum dan nanti juga ada rasa manis-manisnya dari bawang bombay jadi enak banget ya makin sedap aja kemudian ini diiris tipis-tipis panjang aja seperti ini atau disesuaikan selera kemudian juga saya menggunakan saus tiram satu sendok makan dan saus cabai ini 2-3 sendok makan atau disesuaikan selera biar rasanya nggak monotone ini saya tambahkan asam jawa ya biar ada rasa segarnya ini sudah direndam dengan air panas kemudian bumbu yang wajib ada ini garam, kaldu jamur, dan gula pasir kalau teman-teman tidak suka gula pasir bisa di skip lanjut panaskan minyak dan goreng daging yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman dan ini tadi sudah saya marinasi dengan baking soda sudah dicuci bersih juga ya teman-teman kalau teman-teman dagingnya di presto habis di presto juga langsung digoreng ya dan gorengnya cuma sebentar saja nggak perlu lama-lama ini sampai warnanya kecoklatan aja seperti ini ya teman-teman dan ini dagingnya sudah matang sudah empuk untuk daging ini jangan digoreng sampai kering ya teman-teman nanti malah alot ya oke sekarang kita angkat dan kita tiriskan kurangin minyak kita lanjut goreng sambalnya kita masukkan semua kemudian di aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini tadi sudah saya masukkan bawang bombe saus tiram kemudian saus capi mohon maaf banget tidak kerekot saya nggak tahu kalau kameranya mati kemudian masukkan juga air asamnya kemudian di aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata lanjut kita masukkan daging yang sudah digoreng kita aduk sampai semua dagingnya terbalurin dengan bumbu ya teman-teman aromanya sudah wangi banget oke sekarang masukkan garam kadu jamur dan gula pasir aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa untuk koreksi rasa ya kalau masih kurang gurih bisa ditambahkan garamnya kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji warnanya sangat menggoda selera ini benar-benar sudah saya cicipin dagingnya tuh empuk banget dan bumbunya juga meresap ini sangat enak banget ya oke teman-teman tumis daging sapi pedas sudah siap untuk disajikan dimakan dengan nasi putih anget makannya pakai tangan langsung muluk gitu ya nggak usah pakai sendok ini benar-benar nikmat banget dagingnya empuk bumbunya meresap dan rasa sambalnya ini nggak monoton pedas gurih aja teman-teman ini bervariasi ada rasa segarnya ada rasa manisnya gurih pedas enak banget pokoknya recommended buat teman-teman yang ada di rumah semoga teman-teman mau mencoba resep ini ya karena ini beneran sangat enak untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi sebanyak 500 gram saya pakai yang masih ada lemaknya ya meskipun ini sedikit tapi kalau teman-teman mau menggunakan yang banyak lemak atau yang khas dalam atau sengkel boleh ya disesuaikan bahan yang ada atau disesuaikan selera ya kemudian dipotong-potong atau diiris ini untuk dagingnya saya iris agak tipis ya biar nanti bumbunya meresap dan dagingnya juga cepat empuk atau bisa juga diiris kotak-kotak disesuaikan selera masing-masing ini nanti dagingnya ini nanti dagingnya akan saya marinasi dengan baking soda ya teman-teman untuk cara marinasi sudah ada di video masakan daging sebelumnya ya silahkan teman-teman cek di sana kali ini tidak saya praktekkan ya bagaimana cara memarinasi dengan baking soda oke saya akan marinasi dan saya sisihkan dulu ya untuk bahan kedua ini saya tambahkan kentang ya teman-teman ini saya pakai 2 buah ukurannya agak besar beratnya kurang lebih 400 gram ya dan kentangnya ini saya akan potong-potong ini saya potong agak gede-gede teman-teman biar nanti kelihatan ya atau bisa juga disesuaikan selera ya oke saya masukkan lagi dalam mangkok dan saya rendam dengan air ini biar nggak hitam ya nanti terus kita langsung cuci sampai bersih oke kita sisihkan dulu lanjut kita siapkan untuk bumbunya ada bawang putih ini saya menggunakan 7 siung bawang putih ini nanti akan saya haluskan ya sebelum saya haluskan ini saya potong kecil-kecil kemudian ada bawang merah ini saya menggunakan 10 siung bawang merah ini sama diiris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan biar nanti lebih mudah ya dan blendernya juga biar awet kemudian 5 butir kemiri ini sudah saya sangrai ya teman-teman kemudian dipotong kecil-kecil kalau teman-teman tidak sempat menyangrai kemiri boleh tidak disangrai ya oke kita sisihkan kemudian ada cabai merah keriting ini saya menggunakan 7 buah ya biar nanti warnanya agak kemerahan ya teman-teman kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit 8 buah ini nanti tidak terlalu pedas ya biar anak-anak juga bisa makan kemudian ada 1 cm jahe kemudian ada 2 ruas lengkuas jadi diiris kecil-kecil kemudian semua bumbu dimasukkan tambahkan setengah sendok makan ketumbar putiran kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan atau boleh juga menggunakan air siapkan penggorengan kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang dengan menggunakan api kecil ya oh ya teman-teman ini tidak saya tambahkan minyak goreng lagi ya karena tadi waktu menghaluskan sudah saya tambahkan minyak goreng nanti kalau kurang bisa ditambahkan dan ini saya tambahkan dulu setengah sendok teh lada bubuk atau boleh juga 1.4 sendok teh kemudian saya tambahkan setengah sendok teh petis udang kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata masak sampai bumbunya benar-benar matang aromanya harum dan warnanya juga lebih matang lebih tua ya teman-teman dengan agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman ini sudah cukup sekarang saya masukkan daging yang sudah dicuci bersih ya ini tadi sudah saya marinasi menggunakan baking soda kurang lebihnya 20-30 menit kemudian dicuci sampai bersih dan baru kita masukkan kita masak sampai dagingnya berwarna pucat kita aduk-aduk ya teman-teman kita bolak-balik sampai warnanya pucat seperti ini ya kurang lebihnya dan ini sudah mengeluarkan air juga sekarang saya tambahkan air asam ini kurang lebihnya saya pakai 3 sendok makan kita masukkan kemudian tambahkan kecap manis untuk jumlah kecap manis ini bisa dikira-kira ya atau disesuaikan selera ya teman-teman mau tingkat kemanisannya seperti apa atau mau warnanya segelap apa disesuaikan selera masing-masing aja ya kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata oke sekarang saya akan tambahkan air ya teman-teman untuk air ini juga bisa dikira-kira teman-teman karena ini untuk mengembukkan daging ya nanti kalau airnya kurang dagingnya belum empuk bisa ditambahkan lagi oke sekarang saya tutup dan masak sampai dagingnya empuk sesekali kita balik-balik seperti ini kita aduk-aduk ya biar matangnya bisa merata oke teman-teman kita tutup lagi dan masak sampai kuahnya menyusut kalau kuahnya sudah menyusut dagingnya juga sudah empuk ini saya masaknya sangat cepat ya teman-teman karena tadi dimarinasi dengan menggunakan baking soda sekarang saya tambahkan kentangnya kemudian diaduk-aduk sebentar kalau teman-teman tidak suka menggunakan kentang boleh di skip ya dan saya tambahkan dulu garam secukupnya aja kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan dan ini saya tambahkan dengan sedikit gula pasir kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata dan masak kentangnya sampai matang kalau kentangnya sudah matang kita aduk-aduk sebentar ini masih kurang kental ya teman-teman sekarang saya tambahkan dulu cabai rawit utuh ya ini selain untuk pemanis bisa untuk menambahkan rasa pedas kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas ya kemudian ini saya kecilkan apinya dan saya masak sampai kuahnya mengental nyemak-nyemak ya teman-teman kira-kira seperti ini teman-teman tingkat kekentalannya ini nanti kalau sudah dingin ini kental banget jadi sangat enak buat teman makan nasi putih anget ya kalau sudah pas rasanya kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji kita akan sajikan di meja makan kita tata dulu di piring ya warnanya sangat cantik aroma khas petisnya itu dapat banget ya teman-teman dan kuahnya teman-teman bisa lihat ini kental banget rasanya juga sangat enak banget oke teman-teman krengsengan daging sapi sudah siap dihidangkan dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat ini enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya ini bisa untuk inspirasi menu idul adhan nanti ya silahkan dicobain resepnya semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat oke teman-teman yang pertama ini saya siapkan dagingnya dulu ya teman-teman ini daging saya pilih yang bukan kualitas bagus ya ini banyak uratnya dan juga ada lemaknya ya teman-teman jadi nanti rasanya biar gurih dan juga enak pastinya ya dan ini akan saya rebus saya tambahin dulu dengan kunyit ketumbar bubuk daun salam serai dan juga jahe ya lalu masukkan dagingnya lalu ditutup masak sampai benar-benar dagingnya empuk ya teman-teman oke teman-teman ini daging yang sudah direbus tadi sudah saya ambil dan saya tiriskan selanjutnya daging ini saya potong-potong ini motongnya sesuai selera masing-masing saja ya mau ukurannya gede apa kecil-kecil sesuai selera masing-masing saja kalau sudah dipotong semua selanjutnya pindah lagi ke dalam paskom atau wadah siapkan bumbu yang akan dihaluskan di sini saya menggunakan cabai ini ada tiga macam ya ada cabai merah keriting cabai rawit merah ada rawit hijau kemudian bawang putih dan juga bawang merah untuk jumlah cabainya disesuaikan selera masing-masing ya kemudian ada lada kemudian ketumbar dan juga kemiri semua bumbu ini nanti kita akan haluskan kalau teman-teman tidak suka menggunakan blender mau ditumbuh ataupun diulek silahkan ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DVD saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa dukungannya teman-teman untuk tekan tombol like, komen dan juga share di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya dan juga subscribe pastinya setelah bumbunya dihaluskan langsung kita tumis ya kita tuang ke dalam minyak yang sudah dipanaskan ini minyaknya juga tidak banyak ya teman-teman tambahkan jahe yang sudah digebrek serai daun salam daun jeruk ini saya sopek ya biar aromanya lebih keluar lagi lalu tumis sampai bumbunya ini mengental dan aromanya harum ya oke teman-teman ini aromanya juga sudah harum selanjutnya masukkan daging yang sudah diiris tadi masukkan semua lalu aduk biar bawahnya juga tidak kosong dan bumbunya bisa tercampur rata lalu tambahkan kecap manis aduk kembali aduk kembali oke aduk lagi ya teman-teman sambil terus dimasak setelah mendidih seperti ini tambahkan garam dan juga kaldu jamur aduk lagi sampai tercampur rata dan masak menggunakan api kecil ya setelah mendidih itu kecilkan apinya biar bumbunya bisa meresap ke dalam daging oke teman-teman ini sudah mengental akan saya cicipin dulu kuahnya masih kurang sedikit asin saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman lalu aduk kembali oke teman-teman ini sudah cukup ya sudah mengental dan juga sudah tanak selanjutnya saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji ini saya menggunakan kuahnya nyemak-nyemak ya teman-teman jadi nanti enak banget ya aromanya juga sangat menggugah selera oke teman-teman inilah hasilnya daging kecap pedas menu yang sangat spesial rasanya sangat enak cara membuatnya sangat mudah selain untuk menu harian menu ini juga sangat cocok untuk acara arisan dan juga acara-acara spesial di keluarga teman-teman semua oke teman-teman sampai disini dulu resep yang saya bagikan semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah menu masakan di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai akhir terima kasih sudah selalu support channel Rizna di DWD salam sayang dari saya sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye